Dua lansia asal Banyumas ditangkap Satres Krim Polres Banjar Negara setelah terbukti melakukan pencopetan di acara Dieng Culture Festival 2024. Aksi pencurian terjadi pada Sabtu 24 Agustus saat acara jazz atas awan berlangsung di Dieng. ES, seorang pria asal desa Keranci, Kecamatan Purwokerto Tibur, Banyumas, dan SA, perempuan asal desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Banyumas, menjadi pelaku pencopetan pada acara jazz di atas awan yang berlangsung di Dieng. Keduanya hadir tanpa tiket dan memanfaatkan keramaian untuk menjalankan aksinya. Baga Polres Banjar Negara Kompol Purwok Ajarwaskito menyebutkan para tersangka menggunakan cutter untuk menyayat tas dan jaket wisatawan, kemudian mengambil ponsel korban. Tersangka berhasil menggasak iPhone beli wisatawan asal Jakarta dan Yogyakarta. Polisi melakukan penyelidikan di sekitar kejadian setelah mendapatkan laporan dari para korban. Kami cinta barang putih berupa handphone, dua buah handphone milik korban, yaitu satu buah handphone dengan merek iPhone 15 Pro Max warna iBlue, dan satu buah handphone iPhone 11 warna putih. Selain itu, kami juga mengamankan satu motor boda jenis B warna hitam yang digunakan oleh masyarakat. Atas perbuatan ya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para wisatawan untuk selalu waspada terhadap barang bawaan, terutama di tempat yang ramai. Dari Bancar Negara Jawa Tengah, Jurnalisa NTV, Junaidi melaporkan.